Oke, karena udah jam 4.12, sebentar lagi caranya akan kita mulai. Sebelumnya, untuk teman-teman yang bisa on-camp, bisa dipersilakan untuk on-camp ya. Dan untuk pengawal acara kita kali ini, selamat datang di internship sharing session. Sebelumnya, untuk teman-teman yang bisa on-camp, bisa dipersilakan untuk on-camp ya. Dan bercerita tentang internship selama di OIA itu seperti apa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Haifa Amirah Marantika, selaku pembawa acara pada acara. Semuanya, senang sekali kita mulai acara. Sebelumnya, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Adek, dari Pak Agus dan Bu Adek. Di awal dengan Pak Agus Suprianto, selaku Head of Mobility Division, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, Mbak Adek, Mbak Ani. Sore, Pak Agus, teman-teman. Teman-teman yang lain, terima kasih kepada Panitia yang telah menyusun acara yang luar biasa nih. Ini baru selamat saya di OIA, baru kali ini ada acara seperti ini. Ini muncul dari ide-ide kreatif teman-teman Panitia. Terima kasih Mbak Eca, Mbak Peti, dan juga Mbak Pipa ya. Serta teman-teman yang lain, yang telah menginisiasi acara ini. Saya harapkan nanti sharing, sharing ya ini ya, mencerita pengalaman dan sebagainya selama ada di OIA gitu. Nanti just feel free saja teman-teman untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan. Dan kemudian mungkin adegan jalan apa, yang disampaikan ini, ini mengandung apa, saat ini tempatnya untuk curhat. Ataupun kalau mau bilang, ataupun mau mengutarakan nggak hanya yang positif-positif saja, nggak hanya yang bagus. Tapi juga yang negatif, misalnya, oh ini masih harusnya kurang ini dan sebagainya. Karena dari situ nanti kita akan belajar bersama. Jadi ingat ya, nanti yang disampaikan jangan hanya yang positif saja. Tapi hal-hal yang negatif boleh-boleh disampaikan juga. Karena saya rasa kejujuran itu asal sebagai landasan untuk agar kita nanti bisa jalan sesuai dengan untuk memperbaiki diri kita. Karena saya yakin kami dan teman-teman juga menyadari bahwa pasti kami masih akan ada banyak kekurangan yang perlu dikembangkan. Nah nanti dari kejujuran teman-teman dalam menyampaikan hal-hal baik yang telah dilakukan selama ada di OIA, itu kita akan banyak belajar dari situ. Saya rasa apa untuk sesi ini nanti yang juga akan akan, ini terbuka kan ya sifatnya, jadi teman-teman yang lain, yang di teman-teman mahasiswa, di adik mahasiswa yang lain bisa juga ikuti acara ini. Dan saya tekankan bahwa ini hal-hal nanti yang disampaikan itu akan menjadi bahan koreksi kami sebagai bahan evaluasi agar program-program kerja yang ada di OIA itu bisa meningkat dengan baik. Salah satunya adalah dengan masukan dari apa, teman-teman, teman-teman sekalian. Nah terima kasih sekali untuk Mas Gabriel Kaunang, ya ini beliau ini ada di jurnalis atau web konten ya, Wetter for Mobility Inter, kemudian Rida, Teresia Rida, terima kasih. Sudah mau berbagi, beliau ada di Outgoing Mobility. Juga Nokia, yang dari kemarin intensifnya mengontak saya untuk mengingatkan, jangan lupa ya Pak Agus, ya terima kasih, siap. Untuk apa kegiatan teman-teman kita, saya dan Pak Adi biasa selalu mendukung itu. Rafli warga negara, social media analis, terima kasih sekali sudah berkenan sharing untuk teman-teman, tidak hanya untuk teman-teman, tapi saya pastikan juga untuk KUI. Dan last but not least, terima kasih Rida, sorry Laskah, yang telah bersiap menjadi moderator dalam bahasakan, mengantarkan nanti acara ini ya. Sehat-sehat Laskah, masih di Surabaya ini ya? Saya di rumah, di rumah Pak Agus, terima kasih. Oke, selamat. Ya, selamat sehat juga Pak. Dan terakhir, Haifa, makasih sekali membawakan mengantar, ini macam-macam yang bagi kami tidak asing lagi, terima kasih selama berkabung dengan OIA. Tentu saja nanti banyak hal yang, kalau dari pengalaman kami sih ada, ya yang lucu, yang bikin kemudian, Wah, kok ternyata seperti ini, hal-hal yang tak terduga lah, kalau saya dan Mbak Adi itu sering bilang, ini kayak naik roller coaster gitu, kalau di OIA itu. Fultuasinya itu cepat banget. Pengalaman-pengalaman itu, tapi justru dari situ, ini yang dimaksudkan oleh teman-teman, Mbak Ani dan juga Mbak Inca ya, bahwa, apa yang, spesifikasi kerja di OIA itu nanti yang akan memperkaya kultur kerja teman-teman, pada saat nanti teman-teman masukin di dunia kerja yang nyata. Saya rasa begitu ya, dari saya untuk, karena saya sudah nggak sabar nih, nanti ingin-ingin dengar, apa, masukan ataupun curhat dari teman-teman sekalian. Demikian, apa, selamat dan sukses, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Selama waktu, saya kembalikan kepada MC Haifa, makasih ya. Ya, terima kasih kembali Pak Agus, atas sambutannya, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan sambutan Bu Ade, selaku kasih pengembangan program dan jejaring, kepada Bu Ade Nur Zahyarini di persiwakan. Ya, makasih Haifa, selamat sore Pak Agus, teman-teman semua. Selamat pagi, Mbak Ade, semangat. Semoga sehat selalu ya semuanya. Mungkin sebagian besar sudah disampaikan Pak Agus ya, tapi se... Jadi audiens hari ini, tadi saya sempat nanya yang WA saya, Nokia juga ya, Nokia juga ya. Saya sempat nanya audiensnya siapa ya, aku bilang gitu. Audiensnya ya selain teman-teman intern batch 4, juga calon intern batch 5 ya, betul nggak? Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa UGM yang tertarik untuk apply untuk intern batch 5 gitu ya. Jadi mungkin nanti ada sesi sharing dari teman-teman batch 5, ada Rida, ada Rafli, kemudian ada Mas Gabriel, kayak gitu nanti sharing bagaimana pengalaman mereka join sebagai intern, baik di... Kalau kebanyakan di mobilitas ya, kalau di jaring, kemarin kita dibantu ada Caca dan juga ada Marsia, kayak gitu. Gak bilang mungkin sedikit informasi aja untuk teman-teman mahasiswa yang belum gabung di batch intern, bahwa di KUI kita ada dua divisi, satu divisi pengembangan program dan jejaring, nanti dengan saya, dan juga divisi mobilitas, pengelolaan mobilitas dengan Pak Agus. Jadi kalau di jejaring gitu, kegiatan kita adalah inisiasi kerjasama dengan mitra, jadi di era pandemi ini kita bisa keliling dunia dalam satu hari loh, jangan salah ya. Pagi kita bisa meeting dengan mitra di Asia Tenggara, siang kita bisa meeting dengan mitra kita di Eropa, malam kita bisa meeting dengan mitra kita di US gitu ya, dengan teknologi Zoom seperti ini, kita bisa seharian bisa bertemu dengan mitra dari belahan dunia mana saja gitu. Kemudian nanti di divisinya Pak Agus, mobilitas nanti banyak bertemu dengan mahasiswa internasional yang mau belajar di UGM, maupun membantu mahasiswa kita sendiri UGM yang ingin belajar di Universitas Mitra. Kayak gitu. Nah harapan saya mungkin output kegiatan ini, teman-teman mahasiswa yang belum bergabung di intern OIA bisa terpapar nih informasi apa aja, kegiatan dari mahasiswa intern di batch 4, pengalaman mereka, bagaimana mereka menghadapi deadline gitu ya Rida ya. Jadi misalnya ini ada olah data kerjasama, ini kalau bisa besok harus ready datanya, seperti itu. Nah mungkin hal-hal itulah mungkin ya memang di real, real apa ya, real pekerjaan kita sehari-hari memang kebanyakan kita memang menghadapi deadline-deadline kegiatan seperti itu. Jadi ya itu mungkin bisa akan membekali teman-teman semua nanti di kehidupan yang sesungguhnya nanti setelah lulus dari UGM, kemudian bekerja, kemudian pasti akan mengalami hal kayak gitu. Jadi insya Allah nanti kalau teman-teman batch 4, maupun teman-teman yang nanti tertarik untuk masuk batch 5, join di OIA, insya Allah nanti akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk bekal teman-teman nanti di bekerja di kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin selamat untuk nanti yang sharing silahkan, nanti diskusi juga silahkan, tapi izin Pak Agus nanti mungkin setengah 5 saya izin live meeting ya, karena ada kegiatan yang lain, cuman seolah nanti kita tahu. Saya kembalikan ke Haifa, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Ade atas kembitannya. Nah, pasti untuk para teman-teman semua udah gak sabar banget kan sharingnya untuk dimulai. Nah, tapi sebelum sharingnya kita mulai, sebelumnya bakal ada info nih tentang OEX atau Overseas Education Expo. Nah, jadi apa sih Overseas Education Expo ini? Acara ini adalah acara tahunan dari OIA UGM untuk memfasilitasi antara mahasiswa dan partner universitas dari seluruh dunia untuk connect dan sharing antara satu sama yang lainnya. Sehingga nanti mahasiswa OGM bisa dapat international exposure tentang gimana sih caranya untuk peliah dan maksudnya mendapat pengalaman di luar negeri. Selanjutnya, untuk tahun ini temanya The Travel Around the World yang nantinya bakal membawakan universitas-universitas yang bisa jadi juga merupakan universitas harapan kamu dari Asia sampai Amerika untuk memberikan kamu informasi tentang gimana sih caranya untuk bisa belajar di negara mereka dan harapannya semoga nanti teman-teman bisa beneran belajar dan menjadi mahasiswa di negara dan universitas mereka. Seperti itu. Nah, untuk info selanjutnya, teman-teman bisa cek di official Instagram OEX di at oex underscore UGM atau bisa juga cek di official website OEX di website OIA dan nanti bakal ada banner OEX. Nah, selanjutnya bakal ada Rida, Nokia, Gabriel, dan Rafli yang akan memaparkan pengalaman mereka selama internship di OIA. Untuk itu langsung aja untuk Rida, Nokia, Gabriel, dan Rafli dipersilakan. Dimulai dari Rida dulu nih. Halo Rida. Halo Haifa. Oke. Langsung aja ya Rida nih. Oh ya, boleh. The stage is yours. Thank you Haifa for the time. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di OIA UGM. Di sini aku dan beberapa teman-teman yang lain kita akan sharing sedikit tentang pengalaman kita magang dan bekerja bersama para staff di kantor urusan internasional atau kerennya OIA, OIA UGM gitu. Mungkin teman-teman tahu OIA bisa membantu teman-teman untuk dapat international exposure atau mengadain expo-expo di mana teman-teman bisa tahu universitas-universitas mitra UGM dan pada akhirnya mungkin teman-teman bisa pergi ke sana gitu untuk pertukaran pelajar, dapat beasiswa juga, dan sebagainya. Oke, langsung aja. Jadi, di sini aku magang di divisi mobility support. Lebih spesifiknya lagi di outgoing. Itu di outgoing ini divisinya itu membantu teman-teman UGM yang pengen belajar ke luar negeri baik dalam waktu yang singkat ya kayak satu semester atau dua semester atau mungkin nanti setelah teman-teman lulus pengen lanjut S2 di Universitas Mitra UGM itu juga kami punya informasinya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di sini itu apa aja yang kami lakukan itu bisa konsultasi tentang study abroad yang seperti aku bilang tadi. Terus, kami juga mengurus seleksi dan aplikasi teman-teman apabila teman-teman mau mendaftar untuk program-program yang ditawarkan oleh OIA. Terus juga teman-teman misalnya baru pertama kali mau keluar negeri nih nah itu juga bisa kayak konsultasi kira-kira yang diperluin apa aja dan kami juga bisa assist teman-teman dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang kira-kira diperlukan untuk visa untuk nanti di Universitas Mitra butuh apa aja waktu kembali butuh apa aja kayak gitu. Next Nah yang aku lakuin kurang lebih selama ini banyak tapi karena dilakukan secara remote ya karena situasi pandemi jadi mungkin gimana ya kayak seru tapi mungkin dibilang penantang juga enggak karena kita udah terbiasa dengan teknologi tapi kurang lebih dapetlah benefit-nya disini aku assist outgoing coordinator yaitu Mbak Ani itu managing appointment nah tadi kan aku bilang ada konsultasi gitu ya nah teman-teman yang misalnya mau konsultasi itu nanti harus bikin appointment dulu dan appointmentnya nanti aku yang mengatur agar bisa disesuaikan dengan jadwal Mbak Ani terus aku juga bikin-bikin surat dan pada semester ini tahun ini ya mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya Isma salah satu siswa yang cukup prestigius di level nasional bisa mengirim teman-teman mahasiswa ke luar negeri nah itu aku juga dilibatkan oleh Mbak Ani dan aku berterima kasih banget bisa dilibatkan jadi aku tahu proses dan keribetannya ngurus mahasiswa sebaik itu dan disini mungkin kalau teman-teman lihat ini ada foto kecil itu ada aku disitu jadi waktu itu jadi host buat Zoom ini acara apa ya pokoknya acara related to Isma I guess ya melihat-lihat itu dan sebenarnya masih banyak foto-foto yang lain tapi gak cukup masukin disini dan yang aku dapetin dari pengalaman aku aku bisa dapet banyak informasi tentang study abroad sendiri jadi aku juga sekarang sedang mempersiapkan buat S2 juga jadi kayak dari pengalaman aku di outgoing aku jadi mengerti banyak kayak keribetan dokumen yang diperluin terus juga persiapan-persiapan yang aku perlukan kayak gitu jadi aku lebih mengerti teknikality untuk study abroad kurang lebih kayak gitu selanjutnya aku mau panggil Nokia ya halo silahkan lanjutkan terima kasih Rida boleh next ya terima kasih halo semuanya halo semuanya selamat sore aku Nokia Putri Andika disini aku magang sebagai peer counselor di OIA tugas utamanya sebenarnya adalah membantu international students buat adaptasi ke lingkungan barunya mereka karena ketika mereka pindah ke negara baru itu pasti ada butuh beberapa penyesuaian yang mungkin tidak sepenuhnya sama gitu dengan negara asal mereka karena disini peer counselor itu sebenarnya membantu mereka untuk beradaptasi gitu mulai dari basic needs mereka mungkin seperti housing atau misalnya makanan mungkin atau misalnya kendala bahasa mungkin yang sering juga dan juga mungkin permasalahan yang lebih spesifik seperti permasalahan legal or documents gitu nah disini peer counselor itu bekerjasama dengan body clubnya OIA gitu untuk mengetahui apa sih sebenarnya kendala yang dialamin sama international students ini kita biasanya bisa mengwawancara gitu ya international students ini sedang ada kendala apa atau mereka menghadapi masalah apa gitu nah kemudian kita juga ensure the help of international students gitu memastikan bagaimana keadaan fisik maupun mental mereka nah caranya itu bagaimana kita ngasih survei yang dikasih secara periodical gitu ya survei singkat aja gitu untuk mengukur sebenarnya mereka ini sedang ada apakah sedang mengalami kendala mungkin dari lingkungan atau dari keadaan fisiknya mereka atau keadaan mentalnya mereka dan kalau misalnya pun mereka memiliki kendala nah disini peer counselor itu bertugas buat ngasih informasi secara informasi kepada mereka tentang mungkin medical atau psychological help nah karena ini masih masa pandemi dan juga terhalang ya untuk bisa interview secara langsung atau bertemu secara langsung kebanyakan yang baru aku kerjakan disini sebagai peer counselor itu poin yang kedua yaitu memberikan survei kepada international students gitu untuk apa sih yang yang sedang mereka hadapi pada saat ini gitu dan itu dipantau itu seharusnya sih dipantau juga dan dilihat apakah ada penurunan atau progres dari waktu ke waktu kurang lebih seperti itu aja singkat aja kalau dari peer counselor selanjutnya aku bisa panggil Gabriel halo Gabriel halo Nufia halo guys kenalin nama aku Gabriel Kenang dan aku Magani Yogi oh iya jurnalis dan web content writer for Mobile Deal nah malah kalian udah langsung tau ya kerjaanku dari title ku ya title magangku tapi ya intinya oke sebagai jurnalis intinya ini aku diterbang ke negara lain terus interview mahasiswa yang exchange gimana aku bercanda itu semua dilakuin secara online aku buat bagian jurnalisnya aku ngeliputin acara-acara OIA seperti ya evaluasi evaluasi exchange seperti ISMA yang di handle Mbak Rida juga ada beberapa event-event sosialisasi saya hadir di aku hadir di Zoomnya terus aku ngeliputin acaranya kegiatannya aku tulis terus aku bikin artikel nanti dan nanti di upload artikelnya reportnya ke OIA ke website-nya OIA nah buat jurnalisme hanya itu sih aku gak kerja di lapangan gitu masih pandemi kan masih online-online aku masih ngeliputin acara-acara Zoom nah for web content writer nah aku tulis beberapa artikel juga buat exchange-exchange kalau kalian lihat di webnya OIA biasanya kan kalian lihat kalau ada exchange itu formatnya tahun nama perguruan tinggi dan tahun eh sorry tipe course-nya nama perguruan tinggi dan tahun nah biasanya kalau 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 oh ya intinya artikel-artikel itu yang dari perguruan-perguruan tinggi luar negeri itu biasanya aku sama Haifa sih yang tulis nah pekerjaan kita juga tulis konten buat beberapa event juga seperti misal ada ada suatu perusahaan yang mau yang mau tunjuk mereka mau bilang eh kita ada ada webinar nih nah juga kita tulis konten kita kasih backgroundnya tentang perusahaannya terus kita bikin kontennya nanti kita upload ke websitenya OIA tapi intinya itu sih kita sebagai journalist dan web content writer intinya kita tulis konten gitu buat webnya OIA dan juga kita bantuin supervisor kita kalau misal mereka ada ya kita bantuin seperti ngerapiin data ya aku suka sih kerja jadi journalist dan web content writer outputku yang kontenku yang aku bikin itu bener-bener ada dampak gitu aku lihat oh itu di kelihatan gitu di webnya UGM dan juga kadang aku dan Haifa dikasih tugas seperti ngerapiin data ya nah itu datanya at the end itu mempengaruhi UGM gitu misal waktu itu kita ngerapiin data ya untuk untuk kias world kalau gak salah makinnya itu sih aku senang magang di divisi ini karena bener-bener aku rasa kontenku ada dampak buat UGM ya hanya itu sih dari aku berikut mau panggil mas Rafli halo mas Rafli hai thank you Gabriel sedikit aja mungkin sama kayak teman-teman yang lain kenalin nama aku Rafli warga negara terus aku disini intern as a social media analyst bareng sama teman-teman yang lainnya nah sebenernya apa aja sih yang yang dilakukan dalam divisi social media dan desain juga karena kan kita memang suatu kesatuan untuk menjadi brand dari OIA itu sendiri tapi disini aku sebagai social media analyst kurang lebih sama kita menginformasikan semua media-media secara publik terhadap seluruh social media-social media yang ada di OIA nah social media-social medianya ada apa aja kita tuh punya twitter kita punya instagram mungkin teman-teman disini yang udah sering follow kita terus kita juga apa namanya nge-react gitu satu-satu dari pertanyaan atau question box yang ada di story kita itu kerjaan-kerjaan kita gitu dari social media terus juga buat nge-repost-repost teman-teman yang mungkin disini ada yang pernah di-repost sama kita di OIA mengenai pengalaman yang bersama OIA pun juga itu bagian dari pekerjaan kita gitu tapi gak lebih dari itu juga kita brainstorming konten dan visualisasinya sama analis dari desain gitu kira-kira konten seperti apa ya yang bakal kita lakukan terutama yang berkaitan dengan tiga hal tadi mungkin dari keimigrasian ke jejaringan terus juga mobility outgoing atau incoming gitu jadi kita tuh menjadi apa ya sebuah orang yang di depan gitu yang bakal menginformasikan seluruh informasi dari berbagai divisi untuk disampaikan ke audiens kita terutama mahasiswa-mahasiswa ataupun peneliti-peneliti yang membutuhkan informasi mengenai kedatangan atau perginya mereka dari UGM gitu terus kita juga melakukan copywriting termasuk dari gimana caranya kita menulis tepat sasaran dalam apa namanya dalam suatu informasi di sosial media kita juga bikin konten untuk gimana sih caranya kita increasing engagement dan exposure terutama kan ada beberapa ada beberapa media yang kurang exposure-nya tapi juga ada beberapa media-media yang memang sudah establish exposure-nya seperti Instagram tapi kita juga punya Twitter kita juga punya LinkedIn kita juga punya WhatsApp terus juga kita punya line dan lain sebagain macam dan kita harus berkali-kali make sure kalau informasi yang penting itu should be delivered to the audiences correctly dan tepat sasaran jangan sampai nanti teman-teman yang membutuhkan informasinya mendapatkan informasi yang miss atau informasi yang kurang baik gitu atau informasi yang tidak tepat dari OIA-nya itu sendiri jadi the whole image of OIA juga dilihat dari sosial medianya mungkin boleh next nah benefits-nya apa sih selama aku mandang disini aku seneng banget sih karena kayak aku belajar banyak hal dari supervisor aku Mbak Tiva thank you so much Mbak Tiva yang udah nemenin kita semuanya dan teman-teman dari apa namanya teman-teman intern lainnya tapi kita juga belajar kayak copywriting efficient productive and right on target ways terus juga kita brainstorm bareng-bareng sama mas-mas Mbak OIA yang humble yang bikin kita happy tuh kadang kalau misalnya kita di Jogja kita boleh loh datang ke kantor OIA terus sambil kayak cerita-cerita gitu sama mas-mas Mbak yang ada di OIA lebih kenal juga kayak sama Mbak Patty sama Mbak May sama Mas Riza gitu seru cerita-cerita bareng terus juga punya kesempatan untuk ketemu dan belajar dari orang-orang penting yang dari berbagai acara dari OIA gitu baik gitu di UGM ataupun dari luar negeri terus juga we can understand more technicalities dan juga kalau di social media tuh yang paling khas tuh adalah kesabaran dalam merespon seluruh pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di UGM ataupun di luar negeri ini kadang kayak dari aku dan dari teman-teman yang megang line ad juga lumayan ya harus diuji kesabarannya dalam merespon seluruh pertanyaan terkait mobility incoming outgoing networking sama juga dari keimigrasian gitu dari aku gitu aja mungkin kita balik lagi kali ya ke moderator oke nah buat teman-teman yang nonton udah udah paham kan ya udah tahu tugasnya jurnalis tugasnya peer consular intern dan segala macemnya nah mungkin biar teman-teman bisa semakin mengetahui nih kira-kira dalam-dalamnya tuh gimana sih terus sampai kayak tips wawancaranya kayak gimana acaranya bakal kita lanjutin dengan sharing antar intern ini nih antar 4 orang intern-intern keren ini dibarengin salah moderator kita mbak Laskah Avelia nah halo mbak Laskah hai halo hai teman-teman selamat sore perkenalkan nama aku Laskah Avelia aku juga salah satu mobility super intern OIA selaku moderator sharing session internship OIA pada sore hari ini nah sebelum kita mulai sharing sessionnya aku mau kasih tahu dua hal penting nih pertama selama sharing session peserta diharapkan untuk mematikan mic masing-masing agar tidak mengganggu jalannya sharing session dan kedua jika peserta ingin bertanya mengenai internship OIA secara umum aja in general atau pingin langsung tanya nih tentang divisi yang tadi udah dikenalin sama kakak-kakaknya bisa langsung taruh pertanyaan ketik pertanyaannya di chat box nah nanti pas sesi tanya-tanya akan akan saya akan aku baca ini ya oke tanpa perlu berlama-lama lagi kita mulai yuk sharing sessionnya hai teman-teman siap ya buat jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nih teman-teman kita yang mau daftar internship OIA ini juga sama penasaran pasti aku juga pasti pertama pertanyaan yang bakal aku ajain ke kalian nih juga ada di pingin banget kayak mereka tanyain ke kalian nih oke yang pertama nih kalian bisa gak sih ceritain awal kalian tahu program internship OIA ini itu kayak gimana terus kenapa kalian tertarik untuk kerja atau ngambil program internship OIA ini siapa dulu tersebut sih kalau aku jangan tunjuk-tunjukkan dong ayo mau siapa aku sih aku aja dulu ya oke nah aku kan ya angkatan corona lah angkatan 2020 kan jadi ya teman-teman teman-temanku itu paling kan hanya satu fakultas satu-satu jurusan lah karena itu aku kayak aduh gak pernah ketemu orang sosum nih nah aku kan cari-cari organisasi kan gimana ya bisa ketemu orang-orang gitu akhirnya aku dapat yang menurutku aku paling suka gitu yaitu juga ada extra benefit-nya gini sejak masuk UGM jujur ya aku udah jarang ya bicara bahasa Inggris dan pengen ya pengen lanjutin sih pengen kayak kerja dalam bahasa Inggris nah itu aku kayak oh ini udah pas banget pasti ada mix antar anak dari semua dari mahasiswa dari dari fakultas-fakultas lain dan juga bisa dan juga paling kan kerjanya pasti dalam bahasa Inggris sih karena itu aku karena itu aku daftar dan ya ya gitu lah oke deh kalau dari Rida nih aku pertama tahu ada program intern di OEI itu sebenarnya dari teman se-department di sorry di hubungan internasional terus kebetulan juga karena aku semester ketika aku harus jadi aku harus ikut exposure sebagai salah satu apa ya kewajiban akademik aku sayangnya gak bisa berangkat gitu kan karena karena virus yang menyebalkan ini jadi kayak aduh aku harus cari like another kegiatan gitu nah akhirnya aku akhirnya aku menasaran ada intern OEI ini dan kayak setelah aku tahu betapa ribetnya ngurus exposure walaupun ujungnya gak jadi berangkat jadi aku kayak tertarik kayaknya asik deh bisa terlibat ngurus tentang mobilitas internasional kayak gini gitu karena yang jadi stakeholder gak cuman teman-teman dari UGM tapi juga teman-teman dari Universitas Mitra terus juga banyak level banyak level hirarki yang harus dilewati dan sebagainya jadi kayak menurut aku menarik dan ternyata aku kayak ketagihan ketagihan karena jadi sebenarnya aku aku udah magang dari bulan Januari I guess ya dari awal tahun 2021 terus habis itu karena kayak asik banget di OEA dan tadi yang roughly bilang bener banget kayak orang-orang mas mbak sekalian di OEA sangat ramah dan kayak environmentnya jadi bagus itu I really like the environment walaupun aku banyak salah maaf mbak sekalian aku yang kira aku banyak salah dan banyak nyebelin apalagi kayak kalau diminta sesuatu suka balesnya lama apalagi kan salah-salahnya media dan metode untuk ngobrol gitu sekarang kan cuma lewat WA karena kebetulan gak di Jogja gitu kan ya mungkin balesnya sering lama padahal butuhnya cepet gitu tapi ternyata mas mbak sekalian kayak oh ya gak apa-apa dan mereka sangat understanding that we are still students gitu ada kewajiban yang lain harus dipenuhi dan mereka malah seneng banget kita mau meluangkan waktu buat mas mbak ini membantu gitu walaupun kayak mungkin cuma sekedar nge-recap sesuatu or like upload sesuatu itu udah very helpful dan dari situ aku kayak belajar kayak oh just like small things actually can make a big impact kadang kita gak sadar gitu jadi aku seneng banget bisa bergabung di OIA udah setahun ini udah jadi berarti aku kayak penghuni tidak tetap gitu di OIA so yeah terima kasih mbak Ani mbak Petty mbak Agus maaf kalau saya sering aneh-aneh lanjut-lanjut Laska silahkan coba nih oke kalau jawaban selanjutnya aku pengen denger dari mbak Nokia dulu nih kenapa sih kakak tarik pengen internship di OIA sebenarnya kalau aku sendiri sih gak ada yang nyuruh maksudnya tiba-tiba aja gitu ngeliat di instagram aku kan ada oh OIA buka lagi buka lowongan gitu dan buat sedikit background aja aku sekarang lagi S2 dan lagi tesis kan waktu itu bulan baru mulai tesis bulan Juli jadi aku gak bisa kalau misalnya kerjaan aku cuma satu aja tesis gitu aku bakal stress banget jadi harus ada sesuatu lagi yang dipikirin selain tesis gitu dan kemudian aku ngeliat ada lowongan magang di OIA aku coba apply di peer counselor karena dulu waktu di psikologi pas S1 dulu aku juga pernah kerja di Office of Cooperation and International Affairs nya juga jadi ya aku pikir mungkin aku udah ada sedikit bayangan tentang bagaimana di OIA nya UGM yang tingkat universitas gitu dan setelah aku join sih memang atmosfernya lumayan fun gitu ya maksudnya ya secara umur aku gak jauh beda sih masih gak jauh beda sama teman-teman sekalian yang masih S1 cuma ya masih terasa fun gitu dan mungkin ada beberapa deadline yang tiba-tiba muncul gitu tapi tetep menurut aku bukan sesuatu yang bikin stressful banget enggak karena ya itu terbantu dengan teman-teman di OIA yang juga baik dan juga kooperatif gitu sih kalau dari aku oke Mbak Nantia thank you banyak jawabannya terakhir nih terakhir dari Ravli nah kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya ngeliat poster open recruitment itu dari Instagram karena memang dulu kebetulan kan aku dulu anak reguler aku bukan anak IUP dan aku tuh pengen banget yang namanya exchange ke luar negeri dan aku ngeliat-ngeliat aku nge-follow lah OIA gitu sampai akhirnya aku ngerasa wah kayaknya apa namanya dalam kondisi kayak gini exposure atau international exchange pun kayaknya susah gitu ya tapi OIA lagi buka lowongan waktu itu lagi buka open recruitment buat intern akhirnya aku masuk lah siapa tau nanti aku bisa konsultasi gitu di dalamnya setelah nanti aku masuk dan it did happen di acara waktu itu akhirnya aku ini ngobrol-ngobrol sama Mbak Ani untuk konsultasi gitu kira-kira exchange-nya bagusnya kapan terus kemana dengan peluang yang lebih tingginya tuh kemana jadi sebenarnya berawal dari pengen exposure ke luar negeri terus akhirnya kedapetan masuk ke intern terus juga posisinya ada juga yang menarik sama aku gitu sih kurang lebih sebenarnya kalau masuk intern di OIA dan it did happen banyak banget benefit-nya setelah masuk gitu oke thank you semuanya udah jawabin pertanyaan yang pertama aku ini terus yang kedua nih pas pendaftaran nih oke sekedar buat informasi aja ya ini kan teman-teman itu nanti kalian salah satu tahapannya wawancara nih nah sebenarnya kalian tuh pas wawancara nyiapin apa aja sih biar kayak biar Mbak Mas atau kayak Pak Agus Bu Ade tuh kayak ngelirik kalian kayak eh nyenek kayaknya keren kayaknya bisa nih kita tarik jadi intern di OIA boleh gak share kira-kira kalian persiapannya apa kesalahannya ini mau mulai dari mana juga aku tunjuk nih berarti oke oke kalau aku dari Mbak Nokia lagi deh oke oke dulu waktu interview yang pasti aku persiapan dulu tentang job desknya di peer counselor kayak apa ya jadi ketika nanti kan gak lucu kalau misalnya aku apply tapi aku gak tau sama sekali tentang apa yang bakal aku kerjain di peer counselor jadi aku siapin knowledge-nya dulu tentang apa yang kemungkinan dan apa yang tertulis gitu bakal aku kerjakan di peer counselor kemudian karena interview-nya kan pakai bahasa Inggris ya waktu itu kalau gak salah pakai bahasa Inggris dan jujur agak nervous tapi ketika ketika gak nervous lagi tuh jadi lebih santai aja gitu dan lebih apa ya jawaban-jawabannya tuh lebih lebih autentik lebih keluar gitu loh jawaban-jawabannya jadi dan yang terakhir sih menurut aku pede aja ya pede aja karena kalau misalnya emang gak gak pede tuh bakal kelihatan dari bagaimana kita ngobrol dan orang-orang juga pasti bakal kalau kita aja gak pede gitu gimana orang bisa mau ngelirik kita gitu kan gimana orang bisa tertarik sama jawabannya kita gitu sih kalau dari aku singkat aja oke thank you Mbak Nokia buat jawabannya selanjutnya aku ingin dengar jawaban dari Gabriel nih ya kurang lebih sama dengan Mbak Nokia ya aku biasanya aku tapi aku lebih fokus siapin untuk pertanyaan-pertanyaan soalnya kan ada pasti udah ada udah pasti sih beberapa pertanyaan pasti keluar seperti oh tell me about yourself itu udah pasti kan ya aku aku apa aku siapin aja kayak jawaban-jawabanku aku udah kayak oke aku jawab gini-gini dan ya itu doang sih jujur aku gak ada specific advice karena advice karena kan aku juga gak tau apa kenapa aku keterima kenapa aku keterima gitu makinnya itu sih aku persiapanku persiapanku lebih ke pertanyaannya oke berarti persiapannya adalah ini ya kayak kalau saya yang ketangkep mengenali dulu job testnya seperti apa terus nanti kayak nyiapin kayaknya pertanyaan-tanyaan yang kayak gini bakal keluar deh oke selanjutnya aku mau tanya nih Rafli kalau kamu persiapannya gimana nah kalau aku sendiri kayaknya yang paling penting tuh mental ya kayaknya soalnya ini pertama kali interview aku dalam lembaga resmi yang tujuannya adalah untuk bekerja gitu memperoleh experience gaining experience in a working environment karena selama ini kan kita memang wawancara tuh mungkin teman-teman yang lain juga wawancaranya selama ini di apa namanya di organisasi di kepanitiaan dan lain sebagian macem yang of course pasti there is a differences gitu between teman-teman yang seumuran dan ini diwawancarai sama supervisor aku yang sekarang gitu agak sedikit takut sih awalnya kayak aduh takut salah ngomong nih terus atau kayak gimana sih takutnya malah ada kata-kata yang gak sesuai gitu apalagi kan ini ranahnya juga ranah profesional yang beneran bekerja gitu takutnya memang ada satu dua patah kata yang terselip jadi sebenarnya mentalnya itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu apakah kayak aduh nih gimana ya ketemu mas mbak yang wawancara gitu takut salah ngomong dan lain sebagian macem tapi tentunya sih bisa dilakukan secara tenang gitu gak usah terburu-buru dan lain sebagian macem supaya memang kita tahu sebenarnya apa yang kita pengen jawab dan juga apa yang sebenarnya ditanyakan oleh mas mbak supervisor nanti gitu apakah memang bisa kita jawab dengan pelan-pelan gitu dengan berpikir terlebih dahulu dan semua mas mbaknya ramah kok jadi jangan takut gitu gitu sih kalau dari aku Les oke thank you roughly for the answer terakhir nih dari Rida aku sebenarnya yang mau aku jawab udah disebutin semua jadi aku ngelengkapin aja terutama mungkin teman-teman udah aware di kayak masa pandemi ini in any kind of interview make sure you dress well karena kadang-kadang kita sering kebawa itu ya maksudnya kebiasaan misalnya kelas terus kayak akhirnya pake PJs and like you forget terus kayak oh my god how can you like interview with the PJs gitu kan make sure you dress well and like be presented well gitu at least like touch up a little bit gitu kan terus make sure internet connection is good at least at the bare minimum you can like hear their voice they can hear your voice they can see you kayak gitu itu udah bare minimum banget karena itu kan hal pertama yang dilihat gitu kan sama pohwancara oh that person is prepared kayak gitu sih untuk like cara jawab dan sebagainya teman-teman udah jawab tadi gitu oke thank you semua udah jawabin pertanyaan itu yang ini nah selanjutnya nih kalau aku boleh tanya ada gak sih satu hal yang bikin kalian mikir pengalaman kerja di OIA itu di OIA yang ini itu gak akan bisa kalian dapetin di tempat kerja yang lain gitu ataupun kalau kalian daftar di internship di tempat lain gitu oke kayaknya Gabriel mau jawabin duluan nih let's go Gabriel yo ayy jujur nih aku aku nyesen karena ini seru banget pengalumannya tiba-tiba kan di grup intern ada itu kan hai guys ada yang di Jogja gak ada perlu nih terus aku kayak aduh oh iya gabut guys aja terus ini oke kamu boleh gak minta tolong mendampingi mahasiswa WNA vaksin nah itu keren kan kayak apa penugasannya wow itu kayak jadi escort terus kayak awal-awal dibilang oh iya nanti kerja sama satgas nah awalnya aku kayak wah keren gitu nanti aku udah sorry ya guys aku sering mengayal tapi aku awalnya bayangin gini aku pake APD terus aku duduk di mejanya terus your name ya apa your game aku udah bayang aku udah kebayang sampai situ nah waktu aku sampai aku 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 bersama Herfina ya aku ya aku penugasannya bareng Fina nah pas kita sampai ternyata ya mereka gak tau mereka gak tau kita harusnya ada disitu tapi at the end it all worked out intinya seru juga karena aku aku ada direct interaction gitu sama mahasiswa Wena terus kayak aku bayangin loh ini soalnya yang di entah kenapa kita paling mereka paling terakhir gitu yang Wena-Wena nah kita kan berdua kan terus ada satu orang dia kalau gak salah blood pressure-nya terlalu tinggi kalau gak salah dia dia blood pressure-nya terlalu tinggi kan nah Herfina ya orang kedua ya kita berdua itu ikut mahasiswa Wena nah Herfina dia ikutin dia apa ikutin mahasiswanya masuk tendanya kayak mereka bilang oke kamu divaksin aja tapi satu orang jaga dia ya oke Herfina masuk dalam tenda terus ya give special care lah karena kan takutnya ada ada extra side effects yang gak bagus kan terus aku keluar terus aku keluar terus biar air buat mahasiswanya intinya itu sih juga entertain mahasiswa yang nunggu temannya yang tadi high blood pressure itu seru banget sih itu kayak international exposure ku di Indonesia ya itu doang sih oke yang lainnya nih kalau mau cerita pengalaman kerjanya di OIA yang dia cuma bakal bisa didapetin di OIA aja nih tadi kayaknya Raffi ya aku boleh sharing sedikit gak oke apa nih ini juga seru banget sih jujur kayak gak pernah bisa dilupain dan kurang lebih itu sama juga kayak gap apa namanya bantu-bantu acara gitu jadi waktu itu aku ngebantu dua acara yang lumayan di OIA yang pertama waktu itu aku bantu persiapan buat rapat koordinasi kalau gak salah di salah satu hotel di Jogja mengenai kampus merdeka IISMA dan lain sebagian macam dan disitu aku bener-bener apa namanya karena disitu kan kayak biasa ya Mbak Tifa waktu itu sebagai supervisor aku nanya kira-kira ada gak siapa yang di Jogja dan lain sebagian macam dan kebetulan memang aku ada di Jogja waktu itu berdua sama Izo dan seru banget kita apa namanya bisa belajar banyak dan ketemu orang-orang penting dari UGM gitu terus lebih mengenal dan banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajarin dan tentunya juga pasti kita apa namanya bisa makan enak juga sejujurnya karena apa namanya disediakan juga gitu udah termasuk dari apa namanya tempatnya itu sendiri terus juga selain itu nah kenapa kerja di OIA dapet konsum itu enak banget dan yang kedua aku juga jadi waktu itu ngebantu Mbak Tifa Mbak May Mas Riza Mbak Peti dan lain-lain dalam acara Dream UGM di acara Dream aku jadi MC dan apa namanya seru banget aku aku datang ke kantor gitu berhari-hari datang ke kantor terus juga cerita-cerita banyak sama Mas Mbak yang ternyata Mas Mbak yang aku kenal pun juga salah satu alumni dari departemenku gitu jadi kita cerita bareng-bareng cerita banyak-banyak terus juga kita apa namanya pesen sampai pesen makanan pun juga kita pesen makan jajanan bareng dan Mas Mbaknya itu ramah-ramah banget jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku seneng karena seru aja untuk bisa datang kerja tapi ke kantor dan kita having fun juga gitu sambil nggak nggak sepaneng-sepaneng gitu seneng sih jujur dan pengen lagi sejujurnya thank you las kak itu dari aku oke you're welcome roughly selanjutnya mau ingin denger pengalamannya dari Mbak Nukian kalau aku sih belum banyak yang langsung terjun ke lapangan karena aku kan disini sebagai peer counselor tapi mungkin apa ya karena ini kan lingkupnya pekerjaan yang the real job gitu tapi memang masih apa orang-orang yang ada di dalamnya masih mahasiswa juga jadi menurut aku sih yang mungkin nggak bakal aku dapetin atau belum pernah aku dapetin di tempat kerjaku yang lain adalah gimana situasinya itu masih kondusif gitu loh untuk mengerjakan untuk misalnya ada deadline atau apa gitu masih ya nggak terlalu bukan berarti ini aku nggak sopan atau gimana maksudnya tidak terlalu mengekang tapi juga masih get the job done gitu sih kalau menurut aku ini aku sebenarnya aku belum banyak gitu pengalaman untuk terjun ke lapangan karena aku juga baru joinnya bulan Agustus dan kita masih di masa pandemi so ya mungkin dari aku itu aja oke thank you Mbak Nokia akhir nih Rida pasti kamu banyak pengalamannya kan karena mulai dari Januari pengalaman aku menurut aku yang paling menarik itu waktu batch yang sebelum semester ini berarti ini semester genap 2021 itu kita jadi project officer buat OUX yang pertama ya buat overseas education expo it was very crazy karena kayak the time was very short tapi kayak we manage to kayak bisa design acara sedemikian rupa dengan banyak banget universitas mitra yang presentasi dan untungnya banyak banget juga yang ikut acaranya dan semoga OUX yang tahun ini lebih sukses lagi nah dari OUX itu yang menurut aku ini kayak trivial banget dan kayak sebenarnya sepele banget aku seneng banget bisa masuk ke gedung rektorat yang tempat orang foto abis wisuda itu loh tau kan ya kan disitu biasanya tempat orang foto isuda atau tempat foto orang leakin doang kan ya tapi kita like we don't know like what's inside it gitu terus kemarin karena listriknya mau mati di OIA Mbak Betty akhirnya kayak dapet permission untuk ke rektorat gitu kan it was so I was like oh my god akhirnya kita ke rektorat gitu kan karena kayak banyak banget yang bilang whether it's haunted or whether it's like old fashion building kayak gitu-gitu so I was like masuk ke situ it was very interesting it was so big and like the table was so good and the wifi was so fast everything was so good jadi kayak maybe in the future if I would want to work in UGM I would like work at the rektorat because the facility was so good kayak gitu it was like itu trivial banget tapi kan gak semua anak UGM pernah masuk ke rektorat gitu kan jadi kayak oke lanjutlah ska pertanyaan selanjutnya oke thank you Rida buat sharing pengalamannya selama intern di OIA oke selanjutnya nih ini mungkin pertanyaan agak risky-risky kalau kerja bareng intern lain gimana nih teman-teman orang-orang menurut kalian orang-orangnya pada enak gak nih atau malah enggak wow that is a risky question that I ask mau siapa nih yang jawab duluan gak ada yang mau nih waduh hmm so are we hating each other no just kidding nah coba-coba Rida sebenarnya overall teman-teman di teman-teman intern sangat baik dan sangat komunikatif walaupun sebenarnya kita gak bisa ngobrol banyak secara intensif ya because like limited to misalnya koordinasi untuk kerja dan sebagainya tapi kayak misalnya sekarang ini misalnya kayak walaupun aku misalnya jarang ngobrol sama Aska sama Gabriel they they take my jokes thank you for taking my jokes untuk ngambil umpan jokes aku yang kadang lame kayak gitu jadi kayak it was very kind of them gitu dan kayak pengertian walaupun mungkin ada teman-teman lain yang mungkin aku gak kenal tapi itu tadi di kesempatan ketika kita harus ngobrol bareng mereka baik banget dan mereka understanding kayak gitu sih overall atau jalan-jalan yang lain berpikir aku bossy nosy lanjut-lanjut silahkan coba nih Gabriel kamu ya kamu jangan-jangan sering ngomongin aku nih itu rahasia antar saya dan Mbak Petty cahat cahat oke Gab kamu nih coba kamu aku pengen tau nih kerja sama intern-intern lain tuh enak atau enggak nih adalah seringnya aku bercanda ya sama Mbak Petty aku gak pernah enang murid ya gak pernah honest gak pernah nah kalau kerja bareng intern lain ada namanya Vina nah dia ikut sama aku waktu kita temenin mahasiswa Wena untuk vaksinasi kan tapi kita asik gitu ngobrolnya karena kan kita bicara sama mahasiswa Wena kan bahasa Inggris kita gak sadar kita habis itu kan mereka udah kan udah mulai divaksin kan terus udah tinggal kita berdua nih terus kayak kita ngobrol tapi kita gak sadar kita ngobrol pakai bahasa Inggris gitu jadi lutut gitu terus kita pas ngobrol nyambung juga seru gitu orangnya intern-intern lain juga profesional gitu aku minta tolong bikin ini mereka bikin seperti Kak Wano Adianing aku waktu itu pengasalah ada penuluh geser apa gitu terus aku minta tolong disain dan ya langsung langsung keluar gitu kayak gak sampai sejam gitu desainnya udah keluar gitu emang keren sih teman-teman intern enggak ada hard feelings nih berarti enggak ada oh kirain kalau buat Ravli nih kalau aku jujur kayaknya evalusi buat diri sendiri ya teman-teman yang lain sih so far so good aku juga masuk sama Vivian sama teman-teman yang lain gitu kayak Selin dan lain-lain di divisiku sendiri di social media terus kalau misalnya untuk di luar divisi aku sendiri aku sering banget tak tokan sama Laskah nah itu aku ingin meminta maaf kalau saya slow respon sedikit ya karena memang kadang banyak banget gitu yang harus di apa namanya yang harus dilihat jadi agak sedikit slow respon dalam melihat apa namanya hal-hal yang diperlukan dari Laskah gitu karena kan memang kita juga social media itu selalu lintas divisi ya kerjanya dan juga tak tokan sama teman-teman dari divisi-divisi yang lain gitu tapi semuanya all good sih dan semuanya juga apa namanya seru-seru dan asik-asik banget dan kemarin juga kita ketemu ya di kantor dua kali ya Pak iya kita pernah ketemu juga so good to see you in person thank you itu dari aku Las oke terakhir nih dari Mbak Nokia sebagai yang bangun buat kita kayaknya udah dijelasin semua sama teman-teman sebelumnya juga dan aku juga udah bilang tadi bagaimana ya disini tetap fun tetap fleksibel gitu dan bukan berarti itu gak sopan dan masih ada rules yang berlaku tapi juga sama seperti yang dibilang Gabriel tadi kalau misalnya ada kerjaan itu langsung get the job done tak selesai gitu jadi tetap ada sisi profesionalnya juga itu sih kalau dari aku oke thank you semuanya ya udah jawabin pertanyaannya nih dan of course kayaknya kita gak ada hard semoga gak ada hard feelings oke selanjutnya aku mau tanya nih buat kalian tuh apa sih seneng susahnya kerja di OIA bareng mbak-mbak sama mas-mas OIA sama intern-intern ini kalian bisa sih cerita secara kayak in general aja atau kalian boleh cerita susah senengnya kalian kerja di divisi kalian tuh gimana silahkan siapa yang mau mulain duluan sekali lagi nih aku tanya hmm kalau aku dari mbak Nokia dulu deh karena di karena kalau aku kalau seinget aku mbak Nokia ini kerja sendiri jadi gimana nih rasanya jujur itu kalau buat aku ya pribadi karena memang job desknya itu belum gimana ya bukan maksudnya tidak kontinus gitu loh pekerjaan yang aku lakukan itu bukan sesuatu yang setiap minggu ada gitu yang harus aku kerjain bukan gitu jadi kan lebih kayak ke project best jatuhnya kalau di peer counselor ini gitu jadi susah senengnya sih mungkin susahnya gak gak ada sesuatu yang sangat signifikan yang bisa aku pikirin sekarang ya kalau untuk saat ini tapi kalau buat senengnya sih kayak lebih gimana ilmu yang aku punya itu kan karena dulu aku juga psikologi ya satunya jadi bisa lebih bisa cukup applicable gitu untuk kerjaan aku saat ini sih dan itu sesuatu yang cukup fulfilling menurut aku ya karena apa yang aku pelajari itu bisa aku aplikasiin juga itu ke pekerjaan aku yang sebenarnya itu oleh dari aku oke thank you Mbak Nokia buat sharing susah-senangnya kerja di OIA kalau aku mau kerida nih yang kayaknya satu divisi sama aku ayo coba ceritain seneng-susahnya kerja di OIA oke kalau misalnya seneng mungkin tadi udah banyak kalau tadi sebutin ya ada sesahnya skat kalau kamu maksa tapi iya tapi mungkin lebih ke pengalaman aku seterah aja karena kayak banyak karena tadi mungkin seperti yang Mbak Nokia bilang banyak yang tugasnya itu project based ya kadang kayak ada ini ada kerjaan ada something baru dikas kerjaan gitu bukan yang continuous gitu di aku juga terjadi kayak gitu mungkin sayangnya beberapa or most of them agak deadline-nya agak mepet gitu kan ya so we have to like kayak spare time gitu mungkin kalau kalau aku karena udah pengalaman di di batch yang sebelum batch ini itu ngalami tentang deadline-deadline gitu jadi kayak di batch ini aku udah kayak ngasih spare time di hari di hampir setiap hari buat ngerjaan tugas OIA kayak gitu itu sih sayangnya kayak banyak banget kerjaan yang mepet deadline and like mungkin kalau aku jatuhnya banyak kerjaan yang agak monoton like we make letters surat-surat-surat-surat terus tapi ya yaudah gitu gak apa-pas juga aku jadi tau cara bikin surat yang benar terus kayak cara ngambil nomor surat gitu-gitu kayak menarik cara terus kayak tahu anak-anak mana aja yang minta surat dan nagih surat dan selin gitu-gitu jadi kayak kadang aku juga kebawa emosi kayak hei sabar dong dikira yang minta cukup kamu silet ya kita iya kalau misalnya kan aku juga tadi aku udah presentasi di awal kayak jadi yang ngatur appointment apalagi kalau mereka udah tahu nomor aku kan terus kayak suratku kok gak jadi kayak oh iya sebentar ya sabar ya alias sabar jadi kayak jadi ya kayak selainnya kan cuma dari OIA dari luar OIA jadi kayak jadi kayak yaudah tapi gak apa-apa it was fun and funny experience for me sih kayak gitu i can relate very much to ini Rida kalau bedanya aku kan yang incoming sih oh my god ngurusin surat bedanya cuma pake bahasa Inggris oh my god pake bahasa Inggris kalau aku berisiknya anak-anak UGM pake bahasa Indonesia aku berisiknya pake bahasa Inggris gitu lagi berusaha untuk bersabar oke anyways thank you Rida buat sharing ini pengalamannya ya kalau dari Gabriel nih nah seperti yang dibilang mas Rafli tadi kalian harus siapin mental tapi gak hanya buat daftar tapi juga pas kalian kerja gitu soalnya ada banyak kerjaan juga kerjaannya gak hanya concern juga ada kerjaan yang tiba-tiba gitu yang tiba-tiba ada gitu tiba-tiba seperti oh kita perlu ngerapin datanya datanya lusa atau intinya itu sih banyak tugas plus ada tugas tambahan yang datanya mepet intinya intinya itu sih kayak harus siapin mental tapi juga menurutku aku malah belajar kayak men-manage waktu gitu soalnya biar tugas-tugasnya mepet aku tetap masih bisa bikin intinya itu sih ya intinya itu sih oke thank you Gabriel and last Rafli you kalau aku relate juga banget sama Rida benar-benar sebagai kita yang memegang kontrak person di dalam OEI ini banyak banget setiap harinya pertanyaan-pertanyaan baik itu dari bahasa Inggris bahasa Indonesia baik itu pertanyaan seputar mobility incoming outgoing pertanyaan dari networking juga pertanyaan dari keimigrasian semuanya tuh kebetulan tuh kita memang megangnya tuh satu orang tuh PIC buat satu social media dan kebetulan aku memegang yang mengurusi semua pertanyaan-pertanyaan itu gitu nah kuncinya adalah harus bersabar aja banyak-banyak kasih tau juga karena itu juga sama mungkin sehari bisa sampai 50 chat tapi juga kan kita balasnya juga di jam kerja gitu dan balasnya di jam kerja itu udah sesuai sama informasi-informasi yang ada bahkan tuh sebenarnya pertanyaannya tuh ada yang sedikit tricky tapi ada juga yang sebenarnya ada gitu mungkin seperti pertanyaan-pertanyaannya yang sebenarnya pertanyaannya itu tuh sudah ada kalau kita bisa lihat di website gitu atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah seharusnya teman-teman yang menanyakan itu membaca requirements atau apapun segala macemnya tapi kan disini juga kita sebagai quote unquote customer service gitu tetap harus melayani dan juga ngasih tau gitu tapi hal-hal yang lebih teknis misalnya pertanyaan mengenai keimigrasian apakah sudah bisa membuat paspor atau belum kan memang kita juga harus menginformasikan gitu apakah bisa perpanjangan visa dan lain sebagai macam nah itu juga memerlukan dari teman-teman yang lain dan bantuan juga dari mas supervisor dari lintas divisi gitu itu sih jadi sebenarnya yang harus banyak bersabar kadang-kadang juga ada yang nanya pertanyaannya kayak Kak kira-kira kalau misalnya IELTS saya sekian cocoknya yang mana ya gitu padahal kan semuanya sudah ada di requirements dan juga sudah ada di peraturan dari yang sudah ditulis di dalam website gitu jadi memang unik-unik pertanyaannya gitu ya betul sekali itu betul Raffi kayak pertanyaannya kalau aku di email kalau aku kayak wah pertanyaannya sungguh menarik kayak ya bener itu dia yang harus yang harus kita punya ya kalau mau masuk ke sini ke intensif tambahan bahkan waktu itu ada sampai ada internasional student yang nanya kira-kira makan siang yang enak dimanapun juga ada ke OIA atau enggak makanya harus banyak-banyak bersabar pokoknya mau masuk ke sini harus sabar gitu aja kering-kering aduh 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 oke ini pertanyaan terakhir sih buat teman-teman yang mau daftar program internship OIA next batch batch 5 nih aku minta salah satu dari kalian buat ngasih tahu kira-kira tips apa sih yang kira-kira bisa kayak bikin mereka ya buat mereka kayak useful gitu nanti pas mereka nanti mau daftar di internship OIA salah satu dari kalian ini beneran gak ada emang gue nih ya ampun aku tunjuk lagi nih rida aja deh kalau gitu karena kamu yang paling tertulah tips kayak gimana nih maksudnya Laskah tips pas mungkin kalau ini sih tips and trick kayak gimana ya buat persiapan aja sih kayak persiapan pas itu seleksi dokumen terus wawancara gitu oke mungkin kayak pertama emang ini dulu kali ya kamu bener-bener kepengen gitu buat join buat take responsibility bekerja di di institusi UGM gitu ya kayak pertama itu karena kayak yang kalian alami di di lingkungan kampus bersama teman-teman itu kayak beda dengan yang ada di kantor gitu walaupun ya ada juga joking aroundnya gitu ada juga lucuan-lucuan barengnya tapi kayak we have to maintain that profesionalismnya gitu kan ya tadi seperti yang sebelum-sebelumnya udah bilang kayak you have to have the apa ya kayak determination to get the work done itu pertama dulu terus kedua like prepare yourself kan dokumen gitu dan segala macem kalau misalnya mau nulis like motivation letter just be yourself but polish yourself gitu kayak oke you can like sugarcoat a little bit that's okay but not too much like nanti people get diabetes so mending kayak just present yourself at your best words gitu aja sih terus tadi kan udah ada tentang tips interview kalian juga pasti tau kayak interview in general how it goes terus kayak apa aja yang harus dipersiapin itu harusnya kalian udah sebagai maswa udah tau juga how to dress well ngomong dengan orang yang lebih tua ngomong dengan seorang yang pada pada akhiran nanti bisa menjadi supervisor kalian gitu kan itu sih terus ketika kalian udah masuk misalnya diterima jangan segan untuk mau berbaur kayak misalnya oh ternyata kalian emang gak fit in with the environment mungkin aja ya karena setiap orang berbeda-beda menurut aku kalian perlu like open your mind a little bit kayak be open to all the possibilities out there gitu kayak misalnya ternyata supervisornya nyebelin gitu terus gimana gitu ya itu kan bisa terjadi gitu terus menurut aku itu perlu diomongkan juga be it kalau misalnya takut ke supervisornya ada Mbak Petty yang menjadi customer service semua intern jadi saya kalau malu ngomong ke Bapak Ibu supervisornya bisa ngomong ke Mbak Mas yang mungkin lebih muda yang mungkin lebih mengerti BOA kan sangat komunikatif kayak gitu jadi yang penting itu sih determination terus preparation and when you get in adaptation kayak gitu maaf ya panjang banget gak apa-apa oke after all makasih banyak ya Rida terus Manokia Gabrielle Amarafli udah kayaknya cerita-cerita banyak nih soal pengalamannya selama intern di OIA nah sebelum aku lanjut ke sesi Q&A aku mau kasih info dulu nih soal internship OIA nah internship OIA program yang batch 5 ini teman-teman bakal dibuka sebentar lagi jadi buat kalian yang pengen masuk atau pengen banget ngerasain kayak like the experience yang tadi sudah dicitain sama kakak-kakak intern tadi jangan lupa pantengin terus sosial media OIA kayak Instagram LinkedIn Facebook dan Twitter ya terus yang kedua nih intern OIA akan masuk ke dua divisi seperti yang udah dijelaskan sama Pak Agus tadi yaitu divisi mobility dan divisi networking tadi kan ada kan divisinya banyak kayak sosmed kayak kayak kak Rafli tadi terus ada IP support terus habis itu web content writer kayak Gabriel terus yang juga merangkat sebagai journalist ada legal support juga mobility support kayak aku dan Rida terus sampai dengan graphic designer terus ada peer counselor kayak Mbak Nokia tadi nah jadi kalian bisa juga kayak sambil kerja terus nyalurin hobi kalian nih selanjutnya nih nih poin penting kalian bisa transfer kredit magang di OIA ke transcript akademi kalian nih mantep nih jadi buat kalian yang kayak aduh pengen kayak kerja praktek lapangan gitu ya aku lupa sih namanya apa pokoknya kalau kalian pengen nyari tempat kerja praktek lapangan atau kayak aduh belum tahu nih mau dimana gitu kalian bisa banget nih kerja di OIA kerja prakteknya di OIA dan yang terakhir di next page nih good news ini juga teman-teman ada posisi yang mengaduskan kalian untuk stay di Jogja lumayan nih kalian bisa ketemu sama kayak tadi mas mbak-mbaknya yang di OIA terus sama Pak Agus Bu Ade nah tapi juga ada banyak posisi yang akan yang apa ya kalian bisa juga kerja bekerja secara work from home atau dari rumah kalian oke tanpa perlu lama-lama lagi kita masukin sharing ke sesi Q&A tapi kayaknya banyak yang tanya nih banyak nih yang tanya ada dua nih yang tanya nih bentar oke ini dari Nur Farika nih dia mau tanya nih ini kayaknya lebih spesifik kerida sih untuk kakak-kakak yang udah punya pengalaman ngurusin mahasiswa asing secara langsung nih ada gak sih hektik atau bad momentnya pas itu terus secara kalian mengatasi ini kayak kalian udah treasure bad mood gimana nih mungkin yang udah paling sering berhubungan nih ya halorida kayak ayo lemparkan seluruh ini pertanyaanmu lebih banyak seluruh jawabannya nih pasti sebenernya aku karena aku di outgoing aku lebih menghadapi anak-anak Indonesia ya mungkin nanti Laskah bisa tambahin karena kamu yang incoming nanti jangan malu Laskah tapi kalau misalnya di outgoing itu aku lebih banyak ngurus ke anak-anak Indonesia anak-anak UGM yang mau exchange ke luar negeri yang mau study abroad di luar negeri tantangan terbesar ya sebenarnya ini sih mungkin aku paham ke luar negeri bukan hal yang mudah dan banyak banget inquiries banyak banget persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh kayak gitu kan jadi kayak mungkin mereka juga worried terus kayak mereka melimpahkan semua kewarian itu ke aku kayak kak ini gimana kak itu gimana ini kak ini gimana gitu gimana gitu kan gak sabaran dan sebagainya I understand that gitu terus kayak jadinya kadang aku jadi kayak kebawa worry juga terus aku melemparkan ke worry yang itu ke Mbak Ani jadi ini kayak saling lempar-lempar gitu but it was a fun and funny moment sih menurut aku kayak pada akhirnya aku belajar kayak kata Rafli tadi yaudahlah sabar aja gitu sebenarnya semuanya udah ada di paper di website kalau kalian mencari gitu kan jadi kayak sebenarnya yang paling aku rasa bad moment itu ketika mahasiswa aku gak tau mereka males baca atau kayak gak gak kepengen aja atau cuma gampangnya ke aku sebenarnya kalau tinggal type di google how to get a visa it shows gitu kan kayak gitu akhirnya aku yang harus ketik di laptop aku how to get a visa terus kayak copy linknya ke mereka gitu kan tapi ya itu itu kayak bad momentku aja sih gak ada yang serius kayak I don't know mereka sampai jatuh sakit dan sebagainya mungkin Laskah bisa nambahin oke padahal aku nih moderatornya tapi aku juga mau sharing pengalaman nih kalau Karida tadi kan di outgoing ya kalau aku ini incoming yang ngurusin mahasiswa asing mahasiswa lari regeri yang masuk ke UGM nah ini banyak banget sih kayak bad moodnya aku banyak banget bad moodnya sebenarnya ini kayak ya tadi yang disampaikan Rida kayak visa Indonesia ini sih yang paling sering aku temuin kayak mereka tuh gak sabaran banget kayak eh ini kapan jadi ya eh ini kapan jadi ya kalau aku sih kayak dalam itu kayak tolong sabar ya yang daftar itu bukan cuma kamu ini tuh banyak banget aku jadi ini sesi curhat juga jadi kayak ya emang itu sih kayak bad momentnya tuh kayak kalau terus-terusan ditanyain kayak kapan kapan jadinya dokumenku yang ini kapan jadinya visa ku yang ini ada yang jangan nangis lah ya tapi memang gitu kayak banyak banget kayak mereka tuh gak sabaran banget terus pada akhirnya aku kayak yaudah sabar ya memang yaudah mau gimana lagi akhirnya aku cuma hanya bisa bilang di bilang di apa di emailnya gitu kayak please do not worry terus habis itu kayak cara ngatasinnya kayak sebenarnya hanya banyak sabar seperti yang roughly bilang itu kayak bilang apa ya ya please do not worry about it kayak yaudah birokrasi Indonesia memang gini memang birokrasi Indonesia memang gini terus habis itu karena ini masih pandemi ya jadi memang banyak dokumen yang harus kalian kedengin sebagai dokumen tambahan buat visa kalian tapi jangan khawatir semua sudah ditangani sama OIA itu harus banyak-banyak sabar terus harus ngetiknya kayak gitu juga terus habis itu kayak kalau mereka apa ada kayak dokumen-dokumen yang kayak outdated atau udah lewat dari tanggal yang seharusnya ditentukan gitu ya itu juga aku harus kayak sabar juga kayak ini ada dokumen yang gini-gini terus harus ngomongnya tetap halus gitu karena pada akhirnya kan ya mereka yang mau datang ke sini jadi ya mau gak mau kita harus treat mereka kayak ya treat them well actually gitu jadi curhat aku tambahan oke nih selanjutnya ada pertanyaan dari Safira hai Safira Safira ini mau tanya nih selama jadi intern di OIA impact paling besar paling besar yang apa impact paling besar yang kakak dapetin terhadap kehidupan berkuliah maupun kehidupan pribadi terima kasih ada yang mau jawab nih coba ayo Rafli mungkin kalau yang mau ini boleh mungkin kalau dari aku sendiri banyak banget ya maksudnya impact yang bisa aku serap gitu apalagi kan kalau misalnya dari yang udah aku bilang tadi berkenaan dengan banyaknya ngobrol dan sharing sama Mbak Mas yang ada di OIA itu sendiri nah kadang kita juga banyak banget belajar misalnya kayak bagaimana cara kita handle someone berdasarkan case aku sih bagaimana cara kita bisa lebih sabar dalam meng-handle baik itu apa namanya orang-orang audience gitu lah ya audience dalam social media yang banyak pertanyaan dan lain sebagai macam tapi juga kita juga belajar gitu maksudnya gimana sih kerja maksudnya dunia situasi dunia kerja dan lain sebagai macam yang kayak benar-benar bisa ngebantu opening our eyes gitu terutama kan di sini Mas Mbak kan sudah jauh lebih senior dan berpengalaman dari kita semua sebagai intern there is so much experiences yang bisa kita pelajari dari Mas Mbak dan juga kita juga banyak banget pasti nanti ngobrol-ngobrol yang bisa nge-develop diri kita menjadi lebih baik gitu otomatis juga kan kita nanti pas lama kerja misal teman-teman tadi untuk batch selanjutnya dan memang diharuskan untuk ke Jogja bakalan sering juga kan ke kantor untuk kira-kira ngobrol-ngobrol gitu di ruang tengahnya OIA tempat makan dan ruang bersama itu atau nanti juga sharing-sharing gitu cerita-cerita mengenai experience pekerjaan atau mungkin kehidupan sebelumnya waktu saat menjadi mahasiswa di departemen yang sama mungkin juga bisa saja gitu kan menjadi pelajaran yang baru buat kita there is so much apa namanya things that we can learn everyday dan setiap harinya kita pasti belajar hal yang baru gitu dari mas mbak yang ada di OIA ataupun bapak ibu yang ada di OIA gitu gitu lah pribadi ya karena kuliah aku tinggal tesis aja jadi tidak ini it's not a flex aku gak ngerasain gitu bagaimana menyesuaikan antara kerjaan OIA dan kuliah gitu maksudnya kelas dan semacamnya kalau untuk aku sih kalau untuk aku pribadi tadi juga udah aku jelasin ya lebih impactnya adalah aku bisa apply what I have learned from my undergraduate study kepada kerjaan aku dan gak pun nanti misalnya linear gitu loh antara apa yang teman-teman pelajari di kuliah dan juga apa yang dikerjain di OIA rasaku nanti juga bakal ada aja gitu loh nambah skill baru atau enhance skill punya teman-teman yang udah ada sebelumnya gitu jadi lebih baik lagi kalau dan itu pun bisa ngasih satisfaction juga buat diri sendiri kan jadinya gitu sih kalau dari aku oke thank you maka Natsia buat jawabannya kalau dari Gabriel nih time managementku udah lebih bagus sih sekarang karena dulu aku sering nunda kayak oh nanti aja gak terlalu gak terlalu susah tapi sekarang karena sering kan dapet tugas malah aku sekarang mindsetnya udah berubah gitu sekarang udah dapet tugas langsung kerjain itu doang sih tapi itu membantu banget soalnya kan pas perkuliahan juga itu kan kebawa ke mata kuliah-mata kuliah kan kalau ada tugas atau ada apa langsung dibikin kan soalnya kan biasanya bisa ada kan bisa aja ada tugas yang due date-nya lusa tapi ya kerjanya kerjanya pas itu misal ya lusa aku ada deadline-nya lusa tapi aku kerjain hari ini karena itu sih sekarang ya time managementku udah lebih bagus karena itu oke yang terakhir nih Rida sebagai penutupan penutupan tapi ntar kalau jawabannya tidak muas kan anti-climax anyway aku ini sih mungkin yang aku rasain itu aku dapet connections sadar gak sadar itu kayak penting banget kayak aku dapet connections di lingkup UGM maupun karena aku membantu di program yang bersifat nasional aku juga dapet connections ke lingkup yang lebih besar lagi kayak gitu jadi mungkin nanti sekarang mungkin aku belum merasa butuh tapi mungkin kedepannya kalau misalnya aku butuh recommendation letter atau stuff like that I believe mas mbak yang di OWA akan dengan senang hati membantu kayak gitu kan jadi kan I think it can contribute to your life be it like directly or indirectly connections is important kan sekarang kayak gitu itu sih Laskah oke thank you ya Rida ternyata jawabannya bagus-bagus tuh gak anti-climax oke thank you ya saya lagi Rida buat Rida buat Mbak Nokia buat Gabriel sama Rafi yang udah sharing pengalamannya sekali lagi pas jadi intern di OWA aku pengen ngundang satu orang lagi nih tapi ini bukan intern tapi ini adalah supervisor kita salah satu supervisor kita ada gak disini Mbak Tifa hai Mbak Tifa Mbak Tifa oke aku di jebak ya oke hai Mbak Tifa boleh kita aku agak kamera sorry oke tidak memungkinkan untuk buka kamera oke oke Mbak Tifa aku mau tanya satu aja nih gimana nih selama jadi supervisor buat kita intern-intern di batch 4 ini kesan-kesannya sih hmm gimana ya aku sangat appreciate kalian jawabnya bagus-bagus sih gak ada yang jelek-jelek atau karena kalian takut disini ada kami dan Pak Agus apa ya kalau dari aku mungkin sekaligus juga mewakili teman-teman SPV atau staff-staff OYA yang lain kita tuh terbantu banget dengan kehadiran kalian sumpah hal-hal yang kalian lakukan mungkin kalian mikir ah ini halnya kecil tapi it matters a lot untuk kita dan juga kalau gak ada kalian yang gak berjalan lancar juga aktivitas ataupun kegiatan di OIA gitu kan pokoknya kalian membantu sangat banyak untuk kerjaan kita setiap harinya to be honest aku kadang tuh merasa bersalah dengan kalian gitu loh apalagi kayaknya anak-anak desain juga anak-anak desain yang biasa berada di bawah SPV ku itu paling suka dakdikdu karena paling sering tugas dadakannya I'm so sorry tapi karena emang ya begitulah dinamikanya bekerja di kantor mungkin ini juga hal yang bisa kalian catat ya kadang hal-hal itu gak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita dan mau gak mau yang kita harus pikirin adalah solution based gitu bukan kita harus ngeluh duluan kan yang ini yang aku appreciate banget untuk anak-anak di bawah SPV ku kayak anak-anak sosmed anak-anak desain dan juga kayaknya Alaska dan Izul thank you so much untuk understand bahwa dinamika kantor itu kayak gini dan kita cuma tidak ada pilihan lain selain bersabar dan menyelesaikannya emm gimana ya terus kalian juga sebenarnya aku merasa punya temen gitu soalnya di OIA kan aku yang paling bungsu kan jadi gak ada kalian jadi ada temen gitu loh jadi ya you guys means a lot to us thank you Laskah oke thank you Mbak Tifa udah sharing pengalamannya sebagai SPV kita di batch 4 ya oh tapi ada satu pertanyaan lagi nih dari Cynthia nih kira-kira di OIA apakah ada kegiatan khususus buat anak-anak WNA yang study exchange buat beradaptasi dan mengenal budaya dan lingkungan Jakarta misal tour gitu dan jika ya apa sih Kak tantangannya mungkin dalam koordinir mungkin ini aku bisa langsung aja yang jawab ya karena aku yang lebih ngerti oke hai Cynthia sebenarnya ini lebih untuk kegiatan khususnya itu sebenarnya ada programnya tapi bukan OIA yang handle yang meng-handle itu sebenarnya adalah body club jadi kalau kamu pernah dengar namanya body club body club itu adalah organisasi yang isinya anak-anak yang bakal jadi body-nya teman-teman kita yang dari luar negeri untuk kayak mengenal budayanya Yogyakarta atau mungkin mengenal budaya Indonesia gitu mungkin tantangannya untuk sekarang dalam koordinir itu adalah gimana ya karena mahasiswa ya karena ini masih pandemi ya jadi hanya sedikit banget yang bisa kita lakuin buat apa ngenalin budaya Yogyakarta ngenalin budayanya Indonesia salah satu yang kita lakukan itu biasanya adalah international student scattering disitu kita bisa nanti kumpul-kumpul antara local bodies dengan international bodies begitu semoga bisa semoga menjawab banget ya sebagai anak body club juga aku disini soalnya oke dengan oke ya oh iya Pak Agus oke dua menit ya oh iya oke terima kasih yang pertama ini saya perjelas saja Tifa tadi menunjukkan ke saya itu pastinya jadi deadline dan sebagainya itu dari saya jadi bukan salahnya Tifa ya jadi oh mohon maaf sekali ke teman-teman adik-adik mahasiswa Tifa gak berani nyebut nama tadi ya tapi itu pasti itu ke saya gak apa tapi ya gitu seperti yang saya bilang tadi kayak naik roller coaster gitu kemarin gak ada tiba-tiba deadline kaum deathliner kalau kata Mbak Andi itu terus ini beberapa catatan saya sangat apa ya senang terharu kemudian juga bangga pada kalian semua karena saya karena ternyata kita bisa memberikan hal yang yang menurut menurut saya menurut teman-teman itu hal biasa tapi bagi teman-teman itu bisa menjadi satu hal yang apa experience yang luar biasa seperti tadi sampaikan siapa ya tidak ya yang bilang apa masuk itu gedung yang di pusat itu ya iya gedung pusat rektorat oke ya hal-hal yang bagi kami hal yang biasa ternyata bisa menjadi hal yang luar biasa itu saya sih suka tapi belum pernah ketemu yang 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 penunggu penunggu lain disana ya menang deh pak gak usah min kalah harus lembur gitu ya kali senang sekali bisa 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 kasih pengalaman pasti experience yang yang apa yang 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 bagus ya terasa dan ini nih yang yang saya senang nih jadi hal-hal kecil yang bagi kami melalui hal-hal kecil itu jadi satu pengalaman besar untuk teman-teman ini satu hal yang yang luar biasa sehingga pesan kami nanti untuk teman-teman yang akan masuk jangan takutlah dengan cerita-cerita tadi itu itu akan memperkaya memperkaya bikin enrichment kalian semua karena yang yang perlu digariswai saya dan dan teman-teman itu bermaksud membantu jadi gini kami itu pengen kantor kami itu bisa menjadi satu hal yang useful lah untuk teman-teman karena mendatangkan mahasiswa internasional itu cukup susah setelah sudah ngalami ya jadi juga tahu incoming outgoing kemudian teman-teman yang lain juga itu perintilannya itu banyak sekali sehingga kami bermaksud agar kantor kami itu bisa bisa be useful untuk semuanya terutama teman-teman aderi mahasiswa di UTM setelah gitu terakhir thank you thank you thank you thank you so much untuk semuanya really appreciate that teman-teman yang sudah bekerja keras teman-teman panitia juga teman-teman magang terima kasih sekali kami gak salah pilih nih dulu waktu waktu seleksi seleksi benar-benar luar biasa oke Laskah terima kasih udah 2 menit lebih thank you oke thank you thank you once again Pak Agus sudah buat ini ucamannya aduh teraruh juga nih aduh oke oke tanpa beru oke yang terakhir nih kita mau ngadain sesi foto bersama jadi buat teman-teman nih yang kira-kira mau bisa ini ngidupin kameranya buat kita biar bisa foto bareng oke oke lihat kamera semua ya teman-teman yuk 1 2 1 2 3 oke sekali lagi 1 2 3 oke deh udah selesai oke dengan berakhir sesi foto bersama tadi berakhir berakhir sudah sharing session mengenai internship program di OIA pada sore hari ini saya mewakili MC yang yang sedang yang sedang mengalami kendala di tempat di rumahnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah datang ke sharing session pada sore hari ini mohon maaf jika ada kesalahan and selamat sore teman-teman sampai ketemu